Pelajaran hari Kamis memilih jalan hidup Shalom, sesudahku yang diberkati Tuhan Dari lokasi pantai Nunbaun Dela Kembali saya akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita Dan pelajaran sekolah sahabat kita tanggal 13 April 2019 Bercudul Pilihan yang kita buat Saudara-saudara, hidup kita penuh dengan pilihan Setiap hari sejak kita bangun pagi hingga kembali kita tidur Pasti kita akan membuat pilihan Oleh sebab itu penting bagi kita untuk memikirkan apa pilihan kita Khususnya untuk keputusan yang besar Yang dapat mempengaruhi hidup kita dan juga hidup keluarga kita Oleh karena banyak dari kita saat ini menyesali atas apa yang kita sudah buat Dan pelajaran sekolah sahabat ini kita akan melihat tentang pilihan yang kita buat Bagaimana kita harus membuatnya Dan apa pengaruhnya yang dapat ditimbulkan oleh pilihan yang kita buat Baik bagi diri kita sendiri dan juga bagi keluarga kita Untuk pembahasan selanjutnya Mari kita tunuh kepala dan kita berdoa Bapak di surga pada saat ini kembali kami datang kepadamu Bapak Kami memohon Bapak Kiranya urapan kuasa Romo yang kudus Dapat menjadi bagian kami Sehingga kami boleh dapat mengerti maksud Tuhan Di dalam pelajaran sekolah sahabat ini Sehingga kami dapat membuat pilihan yang kami akan buat Dan biarlah pilihan kami ini boleh sesuai dengan kehendak Tuhan Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Amin Pelajaran hari Minggu dengan judul kehendak bebas Atau pilihan bebas Sesedara beberapa orang Kristen percaya Bahwa Allah telah memilih bahkan sebelum seorang lahir Apakah ia akan selamat atau tidak Untungnya kita sebagai umat dari gereja masyarakat hari ketujuh Kita tidak menganut teologi tersebut Kita percaya bahwa Allah telah memilih kita semua untuk selamat Bahkan sejak semula kita telah dipilih di dalam Allah Untuk memiliki hidup yang kekal Sebagaimana dicatat dalam Efesios 1 ayat 1-4 2 Timuti 1 ayat 8 dan 9 Titus 1 ayat 1 dan 2 Tetapi walaupun Allah telah memilih kita Allah telah memberi pada manusia Satu pemberian yang sangat suci Dan pemberian itu adalah kehendak bebas Atau pilihan bebas Karena Tuhan tidak pernah memaksa kita Untuk mengasihinya Sedara Allah telah memilih kita untuk keselamatan Tetapi pada akhirnya kita sendiri yang harus membuat pilihan Untuk menerima keselamatan itu atau tidak Semua pilihan harus kita buat Karena itu adalah penting bagi kita dan keluarga kita Yang terkena dampak oleh hidup kita Dan pilihan yang kita buat di dalamnya Pelajaran penting dari hari minggu adalah Allah telah memberi pada kita Satu pemberian yang sangat suci Dan pemberian itu adalah kehendak bebas Pilihan bebas Karena Tuhan tidak pernah memaksa kita Untuk mengasihinya Pelajaran hari Senin dengan judul Membuat keputusan yang benar Sesudara kita mengetahui bagaimana Keputusan atau pilihan yang kita buat itu adalah sangat penting Dan kita semua tahu sesudara Pilihan-pilihan yang salah Dapat mempengaruhi hidup kita Dan juga hidup daripada orang lain Pertanyaannya adalah Bagaimana cara membuat keputusan atau pilihan yang benar Cara membuat keputusan yang benar Atau pilihan yang benar Berdasarkan petunjuk Alkitab adalah Pertama Di dalam 1 Thessalonica 5 ayat 17 Yang Pembus 1 ayat 5 mengatakan Perlunya datang kepada Tuhan Di dalam doa untuk membuat pilihan Kedua Di dalam Isaiah 1 ayat 19 Matius pasal 7 ayat 24 dan 25 Pastikan dalam membuat pilihan Kita tidak melanggar hukum Allah Dan yang ketiga Dalam Masmur pasal 119 ayat 105 Dan juga 2 Timotis 3 ayat 16 Pastikan juga dalam membuat pilihan Apakah pilihan kita ini tidak Atau sudah sesuai Dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Alkitab Lalu yang keempat Di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 Isaiah 58 ayat yang ke-11 Dalam membuat pilihan Percayalah kepada Tuhan Yang menentu hidup kita Dan yang menginginkan yang terbaik Di dalam hidup kita Dan yang kelima Amsal 15 ayat 22 Dan Amsal 24 ayat yang ke-6 mengatakan Sebelum kita membuat pilihan Kita harus mencari Nasihat dan juga saran Pelajaran penting pada hari Senin adalah Keputusan atau pilihan yang kita buat Dapat mempengaruhi kehidupan kita Dan juga kehidupan orang lain Oleh karena itu Buatlah keputusan Yang benar Atau pilihan yang benar Berdasarkan petunjuk daripada Alkitab Pelajaran hari Selasa Judulnya memilih teman-teman Salah satu pilihan penting Adalah saat kita memilih teman Karena Kiriman Tuhan di dalam Satu Korintus 15 ayat 33 Mengatakan Janganlah kamu sesat Pegaulan yang buruk Merusak kebiasaan yang baik Prinsip-prinsip apakah yang Alkitab ajarkan kepada kita Pada saat kita memilih teman Pertama Amsal 12 ayat 26 Jangan memilih orang fasik Karena orang fasik akan Menyesatkan kita Yang kedua Amsal 17 ayat 17 Pilihlah teman yang menaruh kasih Setiap waktu Karena ia akan menjadi saudara Pada saat kita Dalam kesukaran Ketiga Amsal 18 ayat 24 Carilah teman yang karib Yaitu teman yang menganggap kita Sebagai saudaranya Teman yang sangat terat hubungannya Dan yang keempat Amsal 22 ayat 24-25 Jangan berteman dengan orang Yang lekas gusar Jangan bergaul dengan Seorang pemarah Supaya kita jangan menjadi biasa Dengan tingkah lakunya Dan menjadi jerat Bagi kita Setelah salah satu contoh Persahabatan terbaik Di dalam Alkitab adalah Kisah persahabatan Antara Daud dan Jonathan Di dalam 1 Samuel 18 Maka berhati-hatilah Dalam memilih teman-teman Pelajaran penting kita Pada hari Selasa adalah Teman Sangat mempengaruhi hidup kita Oleh karena itu Berhati-hatilah Dalam memilih teman Pelajaran hari Rabu Memilih teman hidup Setelah jika kita harus Berhati-hati Di dalam memilih teman Apalagi pada saat kita Akan memilih Teman hidup Sesudara keputusan ini Sangat penting Maka Allah tidak akan Meninggalkan kita Tanpa tuntunan Untuk hal Memilih Teman hidup Disamping semua Yang kita telah pelajari Pada hari Pelajaran hari Senin Maka pada hari Rabu ini Ada beberapa lagi Pertunjuk Alkitab Dalam memilih Teman hidup Yang pertama Masmur 37 Ayat 27 Carilah teman hidup Yang baik Kedua Masmur 119 Ayat 97 Carilah teman hidup Yang mencintai Taurat Tuhan Ketiga 1 Korintus 15 Ayat 33 Carilah teman hidup Yang pergaulannya Sopan Dan baik Yang keempat Yang keempat Jakobus 1 Ayat 23 Sampai Ayatnya yang ke-25 Carilah teman hidup Yang tekun Mempelajari Alkitab Dan melakukan Kebenaran Yang ada Di dalamnya Selain mencari teman hidup Yang tepat Adalah sangat penting Dalam hidup Dan apabila Pilihan tentang Keselamatan Di dalam Yesus Kristus Juga menjadi Pilihan kita Maka Apapun yang Kita lakukan Termasuk Di dalamnya Bersaat kita Bekerja Maka Kita akan Melakukannya Hanya untuk Kemuliaan Bagi nama Allah Sesudara Sejak penciptaan Allah Telah merencanakan Bahwa Bekerja itu adalah Bagian Daripada Kehidupan Sebagaimana dicatat Dalam penjadian Dua ayat Yang kelima belas Tetapi Sesudara Akan menjadi Berbahaya Ketika kita Menjadikan Pekerjaan Sebagai pusat Kehidupan kita Pekerjaan Menjadi Yang terutama Di dalam Hidup kita Dan inilah Yang menjadi Kesalahan Daripada Salomo Salomo Mencari Makna Dari semua Hal-hal tersebut Meskipun Banyak Yang memberinya Kepuasan Namun Pada akhirnya Dia Mendapat Dibawa Semuanya Itu Adalah Kesiasiaan Sebagaimana Dicatat Di dalam Pohon Pasal Kedua Ayat Satu Sampai Ayat Yang Kedua Puluh Puluh Pelajaran Penting Pada hari Kamis Adalah Jadikanlah Pekerjaan Menjadi Alat Atau Sumber Berkat Daripada Allah Untuk Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Bukan Menjadi Pusat Atau Yang Terutama Dalam Hidup Kita Yang Dapat Menjauhkan Kita Dari Keluarga Bahkan Menjauhkan Kita Daripada Tuhan Inilah Pelajaran Kita Pada hari Sabat Ini Mari Kita Tunduk Kepala Dan Kita Berdoa Bapak Di surga Terima kasih Pada saat Ini Oleh Karena Pertolongan Tuhan Kami Boleh Mengerti Apa Maksud Dari Pelajaran Sekolah Sabat Ini Kami Telah Diberikan Petunjuk Bagaimana Kami Memilih Atau Membuat Keputusan Bagaimana Kami Dapat Memilih Teman Teman Bagaimana Kami Memilih Teman Hidup Bahkan Bagaimana Kami Memilih Jalan Hidup Biarlah Dengan Urapan Ruhmu Yang Kudus Maka Kami Semua Dapat Menjadi Umat Tuhan Yang Membuat Pilihan Membuat Keputusan Yang Benar Benar Di Mata Tuhan Bapak Di surga Berkati Semua Pemirsa Yang Menyaksikan Tayangan Video Pelajaran Sekolah Sahabat Ini Dimanapun Mereka Berada Biarlah Kasih Allah Bapak Kasih Daripada Yesus Kristus Serta Persekutus Ruh Tuhan Yang Kudus Menjadi Bagian Mereka Mulai Hari Ini Sampai Maranatha Sampai Yesus Datang Yang Kedua Kali Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amen